Halo Brother Brother Fighter, kita ngobrolin tentang JK yang berangkat nanti berlatih untuk persiapan Road to UFC. Kita ngobrolin yuk. Oke, Brother Brother Fighter, kita ngobrolin tentang JK yang berjuang untuk membawa nama Indonesia menuju ke internasional melalui Road to UFC. Akan ke semifinal yang berlokasi nantinya rencananya di Dubai. Nah, kita dengerin nih komennya apa yang dikatakan. Tuhan bisa merestui impian itu. Kalau istri sih cuma bilang semangat dan jaga kesehatan aja di sana. Sobat One Pride, dimanapun berada, doain saya ya. Siap. JK Sarage yang akan berangkat ke Amerika untuk latihan menuju UFC yang diadakan di Abu Dhabi. Oke, dari pertandingan kali ini, dari pernyataan dari JK Sarage bahwa dia akan berlatih di Las Vegas, di Amerika Serikat. Dia akan berlatih di Amerika supaya dia semakin berkembang teknik skillnya dan bertarung dengan tidak canggung lagi melawan petarung internasional. Dan tentunya memang sudah berpengalaman juga bertarung di internasional sebelum One Pride MMA. Nah, dia juga memang petarung yang memang memiliki apa ya, kalau bisa bilang nggak ada beban gitu. Menang atau kalah, lakukan yang terbaik. Ini yang saya suka nih ketika bertarung di pertandingan pertama di Road to UFC di Singapura. Terlihat ada beban dan juga berusaha yang terbaik untuk melawan, pertarung-pertarung lawannya. Nggak banyak pikir dan juga berusaha yang terbaik. Dan nggak neko-neko, dia juga bertarung yang memang cukup enjoy di pertarungan sebelumnya melawan Pawan Man. Dan kali ini akan berlatih di Las Vegas, di Amerika, dan didukung oleh Mola TV dan juga One Pride MMA dan TV One. Agar berkembang pertarungannya. Dan banyak rumor juga katanya dia mau bertarung dengan lawannya yang akan diacak semifinalan kita. Tapi kita nggak tahu juga ya, itu keputusan Road to UFC. Mau diacak, mau di nggak, yang penting kita berharap menang gitu. Nah, pertarungannya di Abu Dhabi. Kemungkinan bulan Oktober katanya ya. Bulan Oktober yaitu, kalau di Oktober itu di UFC 280. Oktober yaitu pertarungan antara Olivera melawan Makachev. Yaitu di Etihad Arena di United Arab Emirates. Oke, dan juga ada fight card-nya. Bukan hanya lightweight title bout. Pertarungan antara Charles Olivera melawan Makachev. Dan juga ada Sterling di Bantamweight. Ini juga Sterling akan bermain melawan TJ. Ada Peter Yan juga melawan Shane O'Malley. Ini gila banget nih di Bantamweight bout kali ini. Peter Yan yang posisi 1 melawan O'Malley. Memang O'Malley ini potensi pertarungan yang memang gila ya. Nggak diduga-duga gitu. Dia pertarungan yang memang santai terlihat fun. Tapi memang power-nya itu gila gitu lawannya. Peter Yan yang memang memiliki skill ground fight sama stand-up fight-nya. Ini cakep nih untuk menandingi O'Malley. Ini nggak pernah, apa namanya, kalau bisa dibilang dia Peter Yan ini pertarungan yang nggak pernah capek. Dan juga nggak pernah kelihatan lemah di stand-up fight atau ground fight. Nah nih, Sterling, TJ juga banyak di, ini apa, banyak dijagokan di pertandingan kali ini. Banyak yang mendukung Sterling. Ada side yang mendukung TJ. Dan di Bantamweight juga ada yang mendukung Shane O'Malley. Banyak dibanding dengan Peter Yan. Tapi gue pribadi sih, ada juga yang sangat mendukung Peter Yan menang kali ini. Karena memang dari skill-nya secara statistik. Tapi dari secara dukungan, Shane O'Malley banyak banget gitu. Yang seneng gitu. Kalau seandainya O'Malley bisa menang lawan Peter Yan. Ada juga di lightweight, ada Benel Darius. Ada Gamrot di lightweight ini. Ini petarungan-petarungan gila 280 nih. Bener-bener gila banget ini. Ada woman flyweight, ada Kathleen melawan Manon. Kathleen ini petarung yang memang powerful. Dia powerful banget ini. Melawan Manon, skill-skill ini nyala grappling-nya lumayan. Tapi kita nggak tahu nanti Kathleen ini cepat menang melawan Manon atau 2 ronde. Ini nggak mungkin sampai 3 ronde nih. Belal melawan Sien. Belal melawan Sien. Ini gilanya di UFC itu. Kalau pertarungan-pertarungan itu mau ranking 1 sampai ranking 20 itu ranking 14 lah. Ranking 15 itu skill-nya deket-deketan gitu. Mereka tuh beda dengan kayak di One Pride. One Pride itu skill-nya ranking 1 dengan ranking 8 itu jauh. Strategik gaya bertarung maupun strategik pertandingannya. Tapi kalau di UFC gila deket-deketan banget. Deket-deketan. Ranking 1, ranking 10 itu deket-deketan. Kita nggak bisa ngira ternyata Sien Brady ini bisa memenangkan atau dari yang level 10 besar. Bisa menangkan pertarungan dengan yang 5 besar atau 3 besar. Ini kan kita nggak diduga-duga. Apalagi UFC ini yang nyari pertarungnya itu yang bener-bener skill-skillnya kayak setara gitu. Ada Mahmud. Bang Mahmud melawan Cayu di middleweight. Ada lagi Volkan melawan Nikita. Nikita Krilov ya bukan Nikita Mirzani. Ini woman strawweight. Ada Marina Rodriguez melawan Amanda Lemos. Sama-sama dari Brazil. Ini bahkan pecah nih. Pertarung-pertarung Brazil nih. Woman. Pertarung-pertarung dari Brazil. Woman ini memang gila banget. Skill bertarung sama strategik. Dibanding petarung-pertarung Amerika atau petarung Eropa yang lain. Kita lihat. Oke kita berharap. Pertarungannya. Barengan dengan UFC 280. Ini kan masih belum ada ketok palu jadwal ininya ya. Fight cardnya Roto UFC ya. Untuk UFC 280 memang sudah keluar. Tinggal fight cardnya dari Roto UFC-nya. Yang belum rilis. Jadi kita gak bisa bilang. Pertandingan ini akan berbarengan dengan 280. Ataupun sebagai pembuka. Ataupun sebelum. Gitu. Karena memang. UFC 280 ini memang bakal penuh ini. Karena Olivera melawan Makachev. Ini yang diminta sama si Habib ini. Makachev itu turun untuk melawan Olivera. Padahal Olivera ini pengen banget. Nantangin si siapa. Aduh kok lupa. McGregor. Aduh kacau nih kok bisa lupa nih. McGregor. Nantang McGregor. Karena memang secara duit. Secara penonton gitu ya. McGregor ini lebih mendatangkan penonton. Dan menjanjikan. Di pertandingan UFC. Antara Olivera melawan McGregor. Dibanding Olivera melawan Makachev. Tapi kita gak tau nih. Boss-bossnya. Sponsor dari Dubai. Dari Arab-Arab sana. Ini yang banyak menginginkan Makachev. Akan di pertemuan dengan Olivera. Dan tentunya terjadilah gitu sponsornya. Untuk mempertemukan mereka. Kan tergantung juga dari sponsor dan bayaran gitu. Apalagi Dana White. Sangat mendukung. Banyaknya sponsor. Termasuk menggelar pertandingan UFC. Namanya juga Dana. Ya kan? Gitu. Pakai Dana. Ya gitulah informasinya. Pertandingan nanti. Rencananya. Seandainya. Seandainya kita berharap. Ada orang. Jekasaragi ini bisa menang. Di pertandingan semifinal. Untuk menang semifinal. Untuk satu kali menang aja. Kita udah senang banget. Apalagi menang semifinal. Menuju final. Sampai ke final aja. Kita udah bahagia banget gitu. Melihat Jekasaragi. Petarung Indonesia. Pertama yang mencoba. Untuk mendapatkan kontrak. UFC. Wah ini bakal pecah dan gila ini. Ini bener-bener gila. Dari petarung dari si Malungun. Datang dari kampung. Menuju UFC. Ini bukan. Apa namanya. Mudah-mudahan. Bukan impian lagi. Mudah-mudahan bisa terwujud. Dan menjadi orang pertama. Yang mendapatkan kontrak. Kontrak UFC. Yaitu orang Indonesia. Yang pertama mendapatkan kontrak UFC. Kita dukung semua. Kita doakan yang terbaik. Mudah-mudahan. Jekasaragi bisa selalu sehat. Selalu optimis. Selalu kuat. Dalam menghadapi segala persiapan. Menuju rotuli UFC. Oke. Itu aja yang diinformasikan. Salam olahraga. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.